Candi Prambanan Bangun kota dalam satu malam Benarkah merupakan simbol persaingan Hindu-Buddha era Jawa Kuno? Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia berjarak 52 km dari Borobudur Kompleks percandian ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah Ini membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat yakni Desa Boko Harjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta kedua di Teloko, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah letaknya kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogyakarta 50 km barat daya dari kota Surakarta dan 120 km selatan dari kota Semarang berbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Candi Prambanan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO menjadi salah satu candi terindah di Asia Tenggara Seni arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil banyak cerita dan legenda mengisahkan berdirinya Candi Prambanan salah satunya menyebut bahwa candi ini dibuat karena persaingan dengan Candi Borobudur pusat kota kerajaan beralih menjadi sentra berkembangnya agama Hindu dimana pusat kota kerajaan beralih menjadi sentra berkembangnya agama Buddha maka sang raja yang berkuasa kali itu membuat sentra kota baru sebagai penanda adalah bangunan Candi Prambanan kisah lain datang dari legenda tutur cerita rakyat turun temurun Candi Borobudur dibangun oleh Bandung Bondowoso sebagai persembahan untuk Ratu Roro Jonggrang nah manakah yang benar siapa sebenarnya yang membangun Candi Prambanan menarga ini merupakan simbol persaingan politik era Jawa kuno yakni munculnya Borobudur, Prambanan dua candi berbeda, Buddha dan Hindu atau malah simbol toleransi pada masanya simak selengkapnya dalam video berikut ini nama Prambanan berasal dari desa tempat Candi ini berdiri diperkirakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu Prambanan dalam pendapat ini berasal dari akar kata Emban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung memikul tugas merujuk pada dewa Hindu yang mengembang tugas menata dan menjalankan keselarasan jagad nama lain dari Prambanan berarti lima gunung yang dalam bahasa Khmer atau Kamboja adalah Pram dan Banam lima adalah Pram dan Banam adalah gunung menggambarkan lima puncak gunung dari Himalaya di India mengingat pada saat dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah hidup di tanah Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Khmer dari kekuasaan Jawa sementara itu jauh dari kesan filosofis Gronomen memberi makna perambanan sesuai dengan bahasa Jawa Ramban Istilah ini masih populer dan dipakai di masyarakat Jawa untuk menyebut rumput dan dedaunan makanan ternak, kambing, dan sapi bagaimanakah dengan teman Prasasti? nama asli kompleks Candi ini adalah dari bahasa Sansekerta Siwagra, rumah siwa atau siwalaya, alam siwa yakni berdasarkan Prasasti Siwagra yang bertarik 778 saka Trimurti dimuliakan dalam kompleks Candi ini dengan tiga candi utamanya memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah Dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks Candi ini kita akan berdalam temuan Prasasti dan pendapat sejarawan mengenai hal ini sebelum itu masih sejalan dengan teman-teman di dalam Prambanan yakni kisah legenda Bandung Pondowoso dan Roro Jongrang sebuah cerita yang mengisahkan cinta seorang pangeran kepada seorang putri bernama Roro Jongrang kisah ini berakhir pilu dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya Dongeng ini juga menjelaskan legenda terbentuknya Candi Sewu Candi Prambanan Keraton Ratu Boko dan Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan dikisahkan dua kerajaan bertetangga kerajaan Pengging dan kerajaan Boko Pengging dipimpin oleh Prabu Damar Maya ia berputera Raden Bandung Pondowoso sedangkan kerajaan Boko dipimpin oleh raksasa pemakan manusia bernama Prabu Boko ia dibantu oleh seorang patih bernama Kupala meskipun berasal dari bangsa raksasa Prabu Boko memiliki putri cantik jelita bernama Roro Jongrang untuk memperluas kerajaan Prabu Boko menyerukan perang kepada kerajaan Pengging pertempuran meletus di kerajaan Pengging Prabu Damar Moyo demi mengakhiri perang mengirimkan putranya menghadap kepada Prabu Boko dan berkat kesaktiannya Bandung Pondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko berita kematian Prabu Boko dilaporkan oleh patih kupala kepada Roro Jongrang kemudian Bandung Pondowoso terus menyerbu masuk ke dalam keraton Boko disana ia terpikat oleh kejantikan Roro Jongrang ia pun melamar sang putri tetapi ditolak karena sang putri tidak mau menikahi pembunuh ayahnya terus dibujuk akhirnya sang putri bersedia dipersunting dengan dua syarat yang mustahil dikabulkan oleh manusia biasa syarat pertama adalah pembuatan sumur yang dinamakan sumur Jolotundo syarat kedua adalah pembangunan seribu candi dilakukan hanya dalam waktu satu malam Bandung Pondowoso menyanggupi kedua syarat ini pertama ia menyelesaikan sumur Jolotundo setelah sumur selesai Roro Jongrang berusaha memperdaya Bandung Pondowoso agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya setelah Bandung Pondowoso turun sang putri memerintahkan kupala untuk menutup dan menimbul sumur dengan batu akan tetapi Bandung Pondowoso berhasil keluar dengan cara mendobrak timbunan batu berkat kesaktiannya kemudian Bandung Pondowoso melakukan ritual untuk memenuhi syarat kedua Bandung Pondowoso memanggil makhluk halus jenis setan dan dedemit dari perut bumi dengan bantuan mereka ia berhasil menyelesaikan 999 candi mendengar kabar bahwa candi ke seribu hampir selesai Roro Jongrang berusaha menggagalkan usaha Bandung Pondowoso ia membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan antan serta memerintahkan agar gundukan jerami dipakar di sisi timur suara antan yang bertalu mengesankan bahwa aktivitas pagi sudah dimulai sementara cahaya dari timur memberi kesan bahwa sebentar lagi matahari akan terbit hingga para makhluk halus bersembunyi kembali ke perut bumi akibatnya hanya 999 candi yang berhasil dibangun sehingga usaha Bandung Pondowoso gagal mengetahui bahwa semua itu adalah kecurangan tipu muslihat dari Roro Jongrang Bandung Pondowoso mulka kemudian mengutuk Roro Jongrang menjadi batu sang putri berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi yang terakhir candi ke seribu dari kisah ini situs Roto Boko di dekat Perambanan diidentifikasi sebagai istana Prabu Boko sedangkan 999 candi yang tidak selesai kini dikenal sebagai candi sewu dan arca durga di ruang utara candi utama di Perambanan adalah perwujudan sang putri yang dikutuk menjadi batu dan tetap dikenal sebagai Roro Jongrang yang berarti gadis yang ramping temuan prasas di Siwagra memperjelas tafsir legenda Roro Jongrang Bandung Pondowoso legenda ini merupakan ingatan kolektif samar-samar masyarakat setempat mengenai peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di kawasan ini yang diperkirakan perebutan kekuasaan dalam keluarga Sailendra Prabu Boko mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga Rakei Begatan sebagai Bandung Pondowoso dan Pramuda Wardani Putri Samaratungga sekaligus istri Rakei Begatan sebagai Roro Jongrang Prasasti Siwagra atau Wantil adalah prasasti yang berasal dari Jawa Tengah tertulis Candra Sengkala Walung Gunung Sang Wiko yang bermakna angka 778 Saka dan apabila dikonversi ke dalam Masehi berarti 856 Masehi Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakei Kayuwangi Diah Lokapala Sri Sajonat Sawatungga Raja Penerus Sri Maharaja Rakei Begatan Diasa Ladu Sang Prabu Jatinningrat Dalam prasasti ini disebutkan kelompok cantik agung yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa disebut Sivagra yang berarti rumah Siwa identifikasi semuanya cocok dengan kelompok candi di Kompleks Candi Prambanan Proyek Air Umum untuk mengubah aliran sungai di dekat Kuil Sivagra yang juga disebutkan dalam legenda dalam prasasti disebutkan sebagai sungai yang bernama Sungai Opak kini mengalir dari utara ke selatan di sisi barat Kompleks Candi Prambanan disebutkan bahwa Raja Pikatan adalah seorang Siwa berbeda dengan Permaisuri Pramodawardhani yang adalah seorang Buddha Prasasti menyebutkan pertempuran untuk suksesi kerajaan melawan Jati Ningrat Rakaibikatan pemberontak yang telah membuat benteng dari ratusan batu untuk perlindungan benteng ini terhubung dengan situs Ratu Boko terdapat perbedaan pendapat siapa yang melawan Rakaibikatan pendapat awal menyebutkan ia adalah Balaputra Dewa sebagai orang yang memimpin perang melawan pikatan Balaputra Dewa dapat dikalahkan kemudian ia menyingkir ke Sriwijaya dan menurut Prasastina Landa Balaputra Dewa adalah seorang Raja Jawa yang dijuluki Wirawahiri Matana penumpas musuh perwira ayahnya adalah Samaragra Wira ibunya bernama Dewitara putri Sri Dharma Setu dari Wangsa Soma Teori yang sangat populer dikembangkan oleh Dekas Paris menyebutkan bahwa Samaragra Wira identik dengan Samaratungga Raja sepeninggal Samaratungga terjadi perebutan tahta di antara kedua anaknya yaitu Balaputra melawan Pramuda Wardani pada 856 Balaputra Dewa dapat dikalahkan oleh Rakaibikatan suami Pramuda Wardani sehingga menyingkir ke pulau Sumatra Teori ini dibantah oleh Selamat Mulyana karena menurut Prasasti Malang Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Pramuda Wardani Balaputra Dewa lebih tepat disebut sebagai adik Samaratungga dengan kata lain Samaratungga adalah putra sulung Samaragra Wira sedangkan Balaputra Dewa adalah putra bungsunya pengusiran Balaputra Dewa didasarkan pada Prasasti Wantil telah terjadi pada perang antara Rakei Mamrati Sang Jati Ningrat alias Rakei Pikatan melawan seorang musuh yang membangun banten pertahanan dengan berupa timbunan batu dalam Prasasti ini ditemukan istilah Walaputra yang dianggap identik dengan Balaputra Dewa lantas siapakah yang melawan Rakei Pikatan kemungkinan besar ia adalah Rakei Walaing Pukumbayoni yang menantang otoritas Pikatan sebagai Raja Baruk Kerajaan Medang Mataram Rakei Walaing adalah tuan tanah sakti yang mengaku sebagai keturunan raja yang pernah memerintah Jawa Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan terhadap hal itu admin terbuka pada setiap masukan admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal admin menerima setiap kemungkinan dan masukan terhadap figur dan tokoh yang diceritakan admin berlepas pandang dalam menilai menghakimi maupun menghukumi kami memegang kaedah seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum kami diam tidak ikut campur tidak membahas di mata admin masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah terima kasih salam hangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati